Intro Saya butuh lagu-lagu yang inspiratif buat karya saya Ini adalah sebuah lukisan masterpiece Terbaru abad ini yang saya beri judul hampa Hampa? Lo gak lukis apa-apa pak Seni ini seni apa Seni apa yang keliatan dong Nah beda sih matanya bukan mata seni Seni kayak aku Saya akan melukis wajah bapak Awas ya Hei kamu Ini merupakan Masterpiece Ya abad ini Oke baiklah Ya Selesai pak Drum roll please Tadam Tadam Lah 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 Pak kita Ini dong pak Masa gini-gini aja sih pak Jangan khawatir mungkin hari ini kita bisa mendapat inspirasi lebih lagi dari murid baru Oh iya Betul Kita panggil ini dia murid baru kita Susan Sambil Hanyak Coba itu siapa menurut-menurut saya? Halo seni apa lagi Pak Oh ada dia ini sih seni langsung dari sang pencipta keren sempurna ini mah ciptaannya wah luar biasa kamu hari ini mau belajar apa Hai belajar mau belajar mencintai aku enggak tapi susan biasanya kamu kalau ngelukis kita butuh eh butuh kuas dan kanvas kan iya sekarang ada cara lain buat menggambar mungkin ini bisa menjadi inspirasi buat kamu wow digambar dulu di tangan ya langsung keren oh bener jadi digambar dulu di tangan tempel lagi tempel dan kebetulan ini catnya cat permainan ya udah tangannya beda-beda dong ya tuh nyambung ya maksudnya nyambung 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 keren itu ya kalau udah seniman ya betul-betul bikin apa aja Boparli Prince 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 detail banget ya ya Allah luar biasa kan hebat coba ya yuk yuk kita kita praktekin yuk kita kayak tau sih nih sepertinya seperti apa ya tapi sebagai seniman kita juga bisa menjaga lingkungan Seperti video yang satu ini Dia ngelukis tapi menggunakan plastik yang udah gak kepake Gimana ya? Mari kita liat Jadi ini seniman asal Afrika Namanya? Mbongeni Mbutelezi Ini kayaknya orang Jawa nih Mbongeni Mbutelezi Dia pilih bahan plastik bekas untuk menciptakan lukisan Jadi dicairin kantong plastiknya yang udah digumpulin Nah plastik cair itu dibikin lukisan Hasil lukisannya telah dipamerkan di Afrika Selatan, Jerman, Amerika Serikat, dan Belanda Cukang pamer berarti ini gak bagus nih Memang dipamerin pak lukisan Pameran Gitar Ternyata itu plastik Ini bagus nih Keren Wah lihat Udah bikin begitu banyak Gak ada yang laku Gak ada yang dipamerin pak Itu saking mahal nih biasanya Betul 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 Iya mahal banget kan Bisa lukisan kan gitu ya Luar biasa Susan sendiri mempunyai darah seni apa yang mengalir di dalam tubuhmu? Apa ya? Sepertinya Musik? Art? Seni peran? Acting? Iya acting Coba tunjukkan actingnya Jahat dong? Iya boleh Kalau aku jahat, aku biasanya di sinetron aku ini aku suka pingin ngebunuh si lawan main aku Ini lawan mainnya Oh iya Pas pas Ada 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 darah-darahnya ya Kayu-kayu gitu Kayu-kayu Jangan lupa Yes Asyik Ceritanya aku lagi nelfon Ini kita ceritanya di Hollywood ya? Iya Asyik Ngapain dia ada disini? Ini apa? Ya ya Bukan menjauh dari aku Atur aja Tapi dia malah ngedeketin aku Oke oke saya kesana ya Oke Hebat Hebat sekali kamu etiknya Hebat Betul 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 Oke Selain seni lukis ada juga seni patung Nah dan ini lain daripada yang lain cara bikin dan bahan patungnya Hmm Mari kita lihat Ya Allah Ini dia liat lo liat dong Lo liat nanti Lo liat Hmm Kita liat patungnya Iya Cuma lima puluh Apa tuh? Sen ya? Sen akan menjadi Lama banget sih pak Selur 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 Lagi mahat nih dia Iya betul Mesti mahat di giginya ini Mahat di gigi Hehehe 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 Iya Ini dia Hasilnya Belom Lama banget sih Hasil lama Nah Apaan Oh Ih Itu mahat pake giginya gitu Mukanya dia itu Mukanya dia ya Gokil Kok bisa ya Silahkan di mood sendiri Iya Silahkan Kayaknya kayak Gak mungkin dimakan habis itu ya Iya Dibawa pulang juga males ya Iya Cuci dulu lah Ayo bisa Keren Mak Contohin pak Bikin muka saya Ini kan kayu pak Gak bisa Jangan Jangan Ntar grepes gigi saya Berikutnya gak kalah seru Seri musik kamu suka musik Suka Kita suka kamu Hehehe Suka musik jenis apa Jenis rnb 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 Pas banget Ini bapak bisa ngerap Iya Coba ayo ngerap Oke Dengerin ya Keren Ambil mikir On What's up what's up 1212 Yeah Listen to what I'm saying about you right now Hey kamu susan sama yang sungguh cantik Panas menawan Jarinya lentik Aku bertanya-tanya kira-kira siapa yang punya Bolehkah aku pergi ke sana Menawang hatimu yang sungguh sengsara Bila aku tidak bisa mendapatkannya Tidak boleh ada yang bisa Bu Gak pulang juga pak Gak pulang juga pak Balik lagi Tadi keren banget tuh bapak Keren kan Kalau musik bicara kualitas Joget-jogetan dong Emang bisa lagunya Akhirnya kita udah main di studio Oh iya bener Iya dong Ayo sama nih Joget-jogetan Joget-jogetan Bidak malu tapi kemas Joget-jogetan Joget-jogetan Walau Joget-jogetan Joget-jogetan Yang satu ini seni 3D Lukisan 3D udah biasa Yang satu ini tidak biasa Kita lihat Apa tuh pak Ini seorang seniman dari Jepang Ryusuke Fukahori Bikin lukisan 3D Jadi dia lukis pada lapisan transparan dari resin cair Yang ketika resin tersebut mengeras Perlahan-lahan akan bikin Lapisan baru Jadi kayak 3 dimensi gitu Joget-jogetan Bagus banget Ini sangat tidak cocok untuk orang yang gak sabar Ya Bener-bener Bener-bener terlihat sangat nyata lukisannya Keren Medan ya Mau beli Mahal pasti Mahal ini lah Iya Ini kalo dijual ya Sekitar 1,2 lah So tau lo Murah ya Murah gitu Ih bisa gitu ya Berarti dia udah mikirin layer Demi layernya kayak gimana Ya betul Eh udah Nedan Bagusnya Wow 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 Peace Baiklah kalo gitu Ini tidak tadi Seni-seni dari seluruh dunia Yeee Baiklah kalo gitu Aku udah tadi udah kedinginan tau disini Kedinginan? Apunya loh Oh jangan 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 Eh gapapa kalo aku Tapi diupdate dulu udah susah Ya ampun Aku ada update apaan? Update apaan? Sekarang aku lagi Shooting sinetron Terus Eh sama lagi proses Film aku mau tayang Wow Judulnya apa? Suami untuk emak Suami untuk emak Iya Kamu jadi emaknya? Oh jadi apa? Jadi anaknya Jadi anaknya? Iya Apa kira-kira akan tampil? Eh September September Yang jadi emaknya siapa? Chelsea Islan? Gak apa Masing ya? Iya Yang jadi mamanya Tante Lydia Kandau Yang jadi ayahku Om Rano Karno Wah Waduh pemain lawas-lawas semua ya Senior-senior gitu ya Iya Legend-legend semua itu loh Waduh bangga banget bisa Bermain sama mereka ya Bangga banget Gimana pak udah selesai? Baiklah Drumroll please Yes Yes Interpretasi aku tentang kamu Yap Apa tuh maksudnya? Ya kamu tuh cinta di hatiku Ini nih nih Gile Ih pak, padahal udah punya anak ya Ini tuh nih makan ya Aku gak bisa diginin Aku gak bisa diginin Ya nggak buruk lagi Ya mama, udah gue selesai Tetep di komen Sampai!